EWK itu nilainya 90, EU 130, dan TKP 182. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam semuanya. Teman-teman sekalian, disini saya bersama dengan Taruna Poltekib, angkatan berapa? Angkatan 58. Angkatan 58. Nah ini kita akan mengulik dan mengulas bagaimana sih tips agar bisa dulus menjadi seorang Taruna dari Poltekib. Oke mungkin terlebih dahulu kita perkenalkan dirilah ya. Pertama nih, silahkan. Baik, terima kasih. Izin memperoleh diri, Taruna Muda Politeknik Imum Pemasyarakatan Angkatan 58, nama Cikong Sadis STD 5452, Brodi Bimbingan Pemasyarakatan Kelas B, asal dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Baik, oke selanjutnya. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Imum Pemasyarakatan Angkatan 58, nama Cikong Sadis STD 5452, Brodi Bimbingan Pemasyarakatan Kelas B, asal Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Baik, udah memperkenalkan diri ya. Mungkin dua-duanya ini dari Pontianak. Baik, kita akan tanya-tanya ini seputar Poltekib. Yang pertama, kita ada beberapa tahapan untuk bisa menjadi seorang Taruna Poltekib. Yang pertama ini kita tentang SKD. Mungkin saya ke Ciko dulu ya. Ciko, nilai SKD-nya berapa nih totalnya? Waktu saya tes itu totalnya sekitar 402. 402. Seingat Ciko nih, TWK, TIU, TKP ini berapa? TWK itu nilainya 90, TIU 130, dan TKP 182. 182, lumayan tinggi ya. Bisa mencapai nilai segitu itu, nanti kita akan ulas nih bagaimana tipsnya. Oke, kita ke Alpito. Bagaimana Alpito, SKD-nya nilainya berapa totalnya? Untuk SKD saya totalnya 429, dengan skor TWK 110, kemudian skor TKP 135, dan skor TKP 184. 184, semuanya tidak jauh beda sih sebenarnya. Tapi ini teman-teman sudah menunjukkan perwakilan dari Kalimantan Barat untuk Poltekib angkatan 58 tadi ya. Angkatan 58 bisa sampai lulus Poltekib. Nah, oke, selanjutnya nih, ranking, mungkin dari Ciko, ranking SKD nasional ini berapa nih? Untuk ranking nasional saya berada di 451. 451 ya, untuk Alpito? Untuk saya berada di ranking 149. 149? Siap. Ah, lebih tinggi ya. Ternyata, oke. Kita mengulas nih tentang ada beberapa yang passing grade dan tidak lulus passing grade ya di sini ya. Kalau untuk tips dari Ciko sendiri, bagaimana nih agar bisa lulus passing grade SKD tadi? Baik, kalau dari saya, memang saya rutin belajar. Jadi, belajar dari buku, saya mengulas dari soal-soal yang ada. Kemudian saya belajar dari pembahasan atau jawaban dari soal tersebut. Kemudian saya tambah lagi dengan breakout SKD yang dari online. Dari online ya, oke. Kalau menurut Ciko sendiri nih, selama tes SKD, soal-soalnya itu banyak keluar apakah dari materi sekolah atau dari luar? Untuk soal sendiri, memang itu murni dari BKN. Jadi, beberapa materi ada yang memang sifatnya itu hot atau high quality thinking state. Jadi, maksudnya kita berpikir secara tinggi untuk menjawab soal tersebut. Jadi, soalnya tipenya hansah. Jadi, seperti itu ya tips. Mungkin yang lebih kita ulas ini TWK nih. Terlebih dahulu, TWK belajarnya seputar apa nih? Kalau TWK itu seperti nasionalisme, kemudian belah negara, tanah air. Sejarah mungkin? Sejarah, untuk tahun saya, sejarah tidak terlalu banyak ya. Oh, tidak terlalu banyak ya. Kalau ini, nasionalisme ya, lebih ke seperti kalau mata kuliah, pati pelajaran PKN gitu ya. Ya, seperti itu. Mungkin dari Alquito sendiri, tips bisa lulus passing grade tersendiri. Bagaimana menurut Alquito? Siap untuk diri saya, yang pasti sudah mempersiapkan untuk membelajar SKB dari Jojohari. Seperti, diri saya juga tidak bimbang. Tapi, saya seperti mengerjakan tryout, kemudian mengulas dari tryout-tryout tersebut. Mengulas dari tryout? Nah, mungkin yang dari Alquito sendiri belajarnya, apakah banyak yang keluar dari mata pelajaran selama SMA nih? Untuk mata pelajaran selama SMA sih lebih di TWK itu seperti selama-selama DKN, kemudian untuk TIU itu banyak seperti matematika dasar yang sudah kita belajari di jenjang bangku SMA. Nah, bahkan SMP juga pernah dipelajari. Pernah dipelajari, ya? Oke. Nah, di yang soalnya ada berapa nih? Untuk total soal ada 110. 110? Oke, 110 sama ya? Sama. Sama, berarti 110. Yang benar berarti 5 kalau untuk TWK. Oke, itu TIU pun 5 juga ya? Salah juga 0. Nah, kalau TKP ini mungkin ada poinnya sendiri ya? 1 sampai 5. Jadi, seperti itu ya. Jadi, poinnya 1 sampai 5. Yang paling benar 5 ya? Yang benar mungkin 4 dan seterusnya. Oke, kita sudah mengulas nih seputar passing grade. Nah, kemudian kita bertanya tentang alasan pribadi nih. Kenapa mengambil Poltekib? Sedangkan ada sekolah kedinasan seperti PDN, Poltekim, STMKG, STIS, dan segala macam. Saya mungkin ke Ciko terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya memang, saya berasal dari jurusan UPS. Yang, notabene-nya belajar itu tentang kemasyarakatan. Kemudian, saya juga pernah berkuliah di Fakultas Inggris Sosial dan Inggris Politif, Urban Study, Hubungan Sosial. Sehingga, saya mencari sebuah pilihan yang ibaratnya satu linia atau satu jalan yang mengarah kepada sosial masyarakat. Dan saya mengambil Poltekib. Poltekib. Oh, itu menjadi alasan tersendiri ya? Tidak. Oh, gitu. Jadi, mungkin banyak pilihan di luar sana ya. Mungkin ada BPDN, STIS, dan lain sebagainya. Nah, saya beralih ke Alfito sendiri. Gimana alasan kenapa mengambil Poltekib ini? Pertama, setelah saya alasan SMA, saya mencari sekolah kelihatan Inggris Pekatan Dinas. Karena, waktu itu saya tidak terlalu berminat untuk menjadikan kelajian dan kuliah. Kemudian, saya tertarik dengan Poltekib sendiri. Karena Poltekib ini, kita di dalam pemasyarakatan itu membantu orang. Membantu orang-orang yang bermasalah. Jadi, saya menganggap ini merupakan sebuah tugas yang bergerak dan hati saya pun tergerak untuk menjadi bagian dari Poltekib Pemasyarakatan. Poltekib Pemasyarakatan. Nah, ini lulus SMA tahun berapa? Saya berjaya menjawab tahun 2021. 2021 berarti langsung ya? Langsung lulus SMA, langsung mendaftar? Atau ada jenjang? Saya masih pernah dua kali tes Poltekib. Yang pertama gagal, kemudian yang kedua baru saya bisa lolos. Nah, ini menarik nih. Gagalnya di mana nih? Gagal yang pertama nih? Untuk gagal pertama, saya gagal di psikotest. Psikotest ya. Mungkin belajarannya seperti apa kalau psikotest? Psikotest itu waktu tahun saya, di subtest yang pertama itu diberikan 50 soal, seperti ada matematika dasar. Jadi, kita harus menjawab secepat mungkin dan sebanyak-banyaknya dalam waktu 12 menit. Jadi, mungkin karena saya kurang persiapan, jadi itu membuat faktor saya tidak lolos di psikotest sebelumnya. Sebelumnya. Jadi, setelah tidak lolos itu apa? Ada belajar bimbel sendiri? Setelah tidak lolos, kemudian saya lebih dalam lagi tentang soal psikotest tersebut. Jadi, yang soal-soal yang saya ingat, saya terus belas dan memperbaiki kesalahan sebelumnya. Jadi, di saat psikotest kemudian, saya teranggila bisa menjawab soal-soal psikotest tersebut. Jadi, tanpa bimbel ya? Tanpa bimbel. Tanpa bimbel, berarti belajar dari kesalahan. Kemungkinan sama mungkin ya, soalnya ya, dari tahun sebelumnya untuk psikotest tersendiri? Bisa dibilang mirip. Mirip ya, mirip. Saya beralih ke Ciko sendiri. Ciko tahun berapa? Dulusnya? Dulus SMA. SMA di tahun 2020. Dari 2020 ya. Sebelumnya ada pengalaman tes kedinasan atau di Poltekim sendiri? Sebelumnya ada. Jadi, pertama saya pernah mendaftar akpol, kemudian PDM, kemudian Poltekim. Dan yang terakhir, Poltekim. Untuk Poltekim, saya satu kali daftar langsung lulus. Kalau di Poltekim sendiri, Poltekim lulusnya, tidak lulusnya di mana? Untuk Poltekim, saya tidak lulus di bagian SKD, karena tidak masuk dalam peringkingan. Namun lulus dalam peringkingan. Jadi, peringkingan ya. Sangat mempengaruhi. Teman-teman, kalau yang ingin mendaftar di Poltekim, itulah ada namanya peringkingan ya. Di setiap sekolah kedinasan pun sama. Sama ada peringkingan masing-masing. Oke, selanjutnya nih.